Saya kembali ke Salatiga dan di tahun 2024 ini saya sudah memiliki VR Vortex 250 cc selama 6 tahun sejak 2018. Dua tahun terakhir saya melakukan touring panjang yang pertama ke kilometer 0 di Sabang di tahun 2023 dan tahun ini saya telah melakukan touring ke Labuan Bajo dari Salatiga juga. Jadi saya akan melakukan update apa saja masalah yang dialami atau kendala-kendala yang selama perjalanan itu. Jadi sejak update saya terakhir tahun 2022 hanya sedikit update atau aksesori yang saya tambahkan. Yang pertama adalah handguard Park Buster ini yang cukup kuat dan menyelamatkan perjalanan saya ke kilometer 0. Update yang kedua adalah lampu tembak Duramoto M5 yang sangat membantu kalau tanpa direncanakan harus berjalan malam. Bulan Agustus 2023 saya melakukan perjalanan 4.100 km ke Sabang dan dilakukan dalam waktu 17 hari. Dan satu kendala yang dialami adalah ban belakang ini gasruk ke bagian belakang di bagian airbox. Itu dikarenakan karena di jalanan ke arah Sumatera terutama krui, melapoh dan sebagainya itu kencang. Jadi kecepatan tinggi dan asal ada jalan yang tidak rata karena berponcengan dan fully loaded. Terus bannya ini nabrak ke airbox sampai hampir bolong. Jadi solusinya adalah waktu dibengkulu, saya berhenti dibengkel, lalu dockbone ini dibore. Jadi sekitar 2 cm, baik sisi kanan dan kiri. Dan dengan demikian, ban ini naik atau lever secara lebih tinggi sekitar 5 cm. Jadi motornya jadi lebih tinggi. Dan itu merupakan solusi yang permanen. Jadi saya tidak kembalikan lagi ke lubang asalnya, saya biarkan. Dengan motor yang sedikit lebih tinggi, menghindari ban belakang ini gasruk ke airbox. Efek tambahan dari dirubahnya dockbone itu adalah mungkin selang ini perlu diperpanjang karena sekarang terlalu ketarik. Dan suspensi jadi agak lebih keras. Jadi suatu saat mungkin bagian sini akan saya buka lalu diulir kembali supaya agak ampuk. Tapi selama ini tidak masalah dengan settingan ini. Selanjutnya saya tahun ini juga melakukan touring dari Salatiga ke Lapuan Bajo dengan jarak 2.300 km dan dijalani hampir 2 minggu penuh. Jadi hampir 14 hari. Satu kendala adalah waktu saya berangkat, karburator ini ada problemnya. Jadi saya harus melakukan jok setengah. Jadi mulai dari Salatiga, saya harus jok setengah supaya motor tidak mati. Dan kalau turun, kenal potnya meledak-ledak, jadi backfire. Itu dikarenakan waktu saya kirim motor dari Sabang melalui PT POS. Terus, fuel atau bensinnya ini habis. Mungkin sengaja dikuras supaya aman ya. Dan karena habis dan tidak ada bensin sama sekali selama setahun, akhirnya kering dan mungkin di karburator terjadi pengentalan atau gaming up dan kotor. Jadi Salatiga ke Bromo, saya jok setengah. Tapi setelah dari Bromo, mungkin kotorannya sudah mulai bersih. Sehingga sudah oke lagi semenjak itu. Jadi satu tip, jangan sampai tank ini kosong. Jadi harus ada bensin. Dan bensinnya ini jangan ditutup. Jadi bensinnya biar mengalir terus. Kalau di bagian bowl ini bensinnya menguap habis, biasa selalu diganti. Sehingga karet-karetnya tidak kering dan tidak terjadi gaming up. Jadi secara keseluruhan, hanya ada dua problem itu saja selama dua tahun belakangan. Bagian suspensi belakang dan karburator yang kering dan akhirnya menjadi kotor. Motornya sendiri masih sangat nyaman. Terutama dengan setelah bagian belakang, roda belakang ini naik sedikit. Tidak ragu lagi untuk menerjang lubang-lubang. Dan tidak perlu takut airboxnya bolong. Jadi selanjutnya, Saya akan tetap keep motor ini. Saya sangat happy dan tidak akan saya ganti. Dan rencananya adalah dua tahun lagi saya akan touring ke Sulawesi di tahun 2026. Untuk persiapan touring dua tahun lagi itu, saya tidak akan melakukan banyak perubahan. Hanya melakukan service seperti biasanya saja. Itu rutin service. Namun beberapa hal minor seperti Tas jas hujan ini akan saya ganti karena sudah beberapa kali jatuh dan sudah robek-robek. Mungkin saya akan chat ini waktu saya jatuh selepas penggulu. Dan Karena Untuk charger ini tidak kuat ya. Aslinya ini. Jadi ini bisa nge-charge. Tapi kalau untuk Gopro plus Handphone Maka tidak kuat. Dan ini terlalu dekat dengan layar. Kalau Stangnya ini Belok ini nabrak. Saya akan rapikan ini yang baru saya Pasang. Jadi ini saya konek saja langsung ke Aki. Jadi tidak banyak yang Saya akan lakukan perubahan. Dan semoga Dan semoga Tahun 2026 terlaksana dengan tanpa halangan. Terima kasih. Tidak. 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 Tidak.